Halo bro, welcome to back my channel kali ini gue bakal ngebahas ini ya, Brio RS bukan yang Satya, yang RS yang tipe tertingginya dari jajaran Brio dia belum menganut ini ya, Solid Wing Face Honda ya, masih yang kayak Mobilio kita mulai dari bagian depan ya ampunnya dia sudah projector tapi belum LED masih halogen biasa ini kuning, disini ada positioning lamp ya, bukan DRL nah ini, kayak, ini lampunya kayak, ini ya, Mobilio yang sebelum facelift ya, sporty kayak gini ada scene-nya di atas disini belum ada corner sensor, tapi ada fog lamp ya disini ada list krum yang tipis, tapi cantik sih kayak gini disini juga gloss ya, glossy gitu dia bukan plastik doff glossy, plastiknya, ada emblem RS-nya, karena ini bukan bukan ini ya, kalau di Honda kan RS itu racing sport ya, kalau ini cuma road sailing ya, RS-nya itu road sailing gitu loh jadi untuk penjualan doang nah disini engine hood-nya udah kayak ini ya Mobilio ya, yang sudah facelift kita lihat mesinnya mesinnya dia 1200 cc dengan tenaga semua power power, torsinya 111 ton meter ya, ini penggerak depan ya udah ada ABS juga tuh udah ada ABS, udah ada karetnya, tapi belum ada perdamnya ya udah ada karet disini bagus lah ini unitnya ada di Arista Raja Basah ya Jalan Haji Mena, Bandar Lampung kalau mau tanya-tanya atau mau ngambil tanya aja sama ini ya sama sales-nya nanti gue kasih di deskripsi nomor kontaknya nah terus itu, disini dia udah two-tone ya model peloknya dengan ban di Brickstone Potenza ya nah ini dengan profil bannya nah ini 185 55 R15 ya udah 15 inch dia juga udah disc brake nah tapi dia udah ventilated juga ya ada kisih-kisih untuk ngebuang udaranya ya itu disini juga udah dilapis plastik ya nah itu nah disini juga sepiannya mirip mirip kayak mobilnya ya dia ada send manis disini kecil LED juga udah sendnya untuk di bagian samping dia dikasih eton lebih sedikit ya nah tuh nah disini disini juga handle-nya udah model gini bukan di cungkil kayak gini ya tapi kayak gini tadi sini juga belum ada window line tapi gak apa lah kalau ada window line yang chrome jelek disini juga udah di blackout ya pilarnya juga ada talang air juga ada sunroof juga nah ini antenanya masih ditarik bukan sharp full ya apa lagi sharp fin kita masuk yuk tapi ini ini lo main table loh daripada yang sebelah ya lo kemarin tau lah ya nah disini plastik bahannya gak ada gak ada head brake apalagi kulit ya disini di aksen silver ininya pintunya sama kuncinya kuncinya masih hitam tapi nah disini ada ada auto ini ya kacanya tapi cuman di sisi penumpang eh sisi pengemudi doang ya penumpangnya enggak ada pengunci jendela pengunci pintu sentral ya disini udah bisa diatur ya ada elektrik ada retract juga ada speaker disini terus itu ada door pocket sama cup holder ya disini juga ada twitter nah disini nah disini nih dia mirip bener kayak mobilio speedometernya dia dia udah ini juga udah ada midnya tapi gak bisa ini ya karena gak ada kuncinya disini masih plastik semua plastik keras gak ada yang ini ini manual ya manual 5 speed nah disini juga udah ada audionya audionya udah udah led ini ya apa LCD udah bawaan nah disini cantiknya nih kayak ini nih piano black nih tengahnya nih kayak mirip-mirip jazz lah nah kalau bilang satu dashboard ya memang satu dashboard ini dari brio mobilio brv nih satu dashboard sih kalau sama aja enggak sih tapi mirip-mirip tepatnya satu dashboard ya nah di bagian tengah dia ada AC digital yang besar nah terus nah terus juga disini ada laci penyimpanan yang kecil nah disini juga ada socket lector 12 volt ada laci penyimpanan kecil ada 2k folder ini manual terus ini ada handbrake nya ada tepat ini juga ya folder untuk belakang tapi gak ada ini penyimpanan di tengah joknya dilapis kulit ya bukan yang right trim kulit tapi emang dilapis kulit doang nah disini ada aksen fake carbon ya nah nih fake carbon ini nah gitu disini ada aksen ini ya kayak hitam gloss gitu ya untuk untuk laci penyimpanannya yang tertutup ini lumayan besar tapi manjang gitu loh karena gue bilang besar dia mau manjang nah terus itu di bagian sini penumpang dia unik ya ada 2 gini biasanya kan 1 ya untuk pegangannya ada 2 penyimpanan nah disitu juga ada door pocket sama cup holder dan speaker disini handgrip nya model fix disini tapi hitam ya roof nya roof sama dashboard nya hitam semua gak ada two tone nah ada speaker nya juga uniknya terus itu juga ada ada kaca ada kaca sama vanity mirror ya ada spion tengah udah ada inek view disitu ada udah ada lampunya juga eh udah ada kacanya sama sun visor sorry fokus nah ini kisih-kisih AC nya pokoknya dashboard nya mirip bener mobil ya karena dia orang satu dashboard gak usah khawatir nah disini nih dia masih masih jack knife ya tuh masih jack knife gini bukan start-stop engine karena dia juga gak ada ini mungkin kalau facelift nya ada nih disini start-stop engine disini ada tombol 3 mungkin ini untuk stability control mungkin atau mode icon disini juga ada tempat penyimpanan ya jadi AC ini 3 pedal nah ini itu untuk membuka membuka bagasi ya dari sini bungka tanknya disini untuk kapasinya untuk untuk pengaturan kursinya dia udah recline sama slide ya tapi belum bisa diatur ketinggiannya ini ini juga dia udah udah ada kayak sirip tiga ini ya ya tiga biji ini untuk angin pembelah angin sih atau situ disini udah udah ada karet ya karetnya udah double nih ini keras ya nah di di bagian belakang juga dia udah ada aksen silver ya nah tapi disini kayak kuno nih kayak kuno gitu model ininya kacanya jendelanya terpisah gitu bukan nyatu sama santoran tangan disini ada tempat penyimpanan ini gak ada tempat penyimpanan di bawah ya mana speaker ini gue duduk disini gigos 165 ini masih ada sih sedikit banget tapi dia gak luas kayak yang lain nah disini juga headrestnya masih nyatu ya belum belum kepisah ada lampu baca juga di tengah tapi di belakang gak ada ya ada hand grip model fix juga model fix hand gripnya ada kantong karena ini di kulit terus juga disini udah dilapis kulit ya udah ada aksen-aksen merahnya terus tuh sini juga apa yang tengahnya baru dua titik ya seatbeltnya yaitu baru dua titik yang kanan kirinya ada tiga titik ini kalau kata gue gak gede-gede amat sih video ini tempatnya sempit disini dia udah ada spoiler besar nah disini Honda restore aja basah kalau mau linknya eh kalau mau kontaknya disini lampunya masih full ini ya full buah lamp biasa disini disini lampu send eh disini lampu sendnya ya disini lampu mundur ini badge yang priu nah disini ada list chrome ya nah uniknya kalau yang facelift ini dia ada ini nih kayak plastik gitu penghiasan plastik gitu nah gak nyambung padahal ujung-ujung kaca juga sih disini juga belum ada devoker ya ada wiper juga nah disini kaca ya sebenernya tuh full kaca bukan sama bodi kalau yang lain kan bodi ini kaca sih kaca semua nah ini bagasinya bagasinya termasuk kecil ya untuk di kelas sitiker ya kecil banget kalau kata gue mah ada ban juga ban juga modelnya udah full 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 tapi masih kaleng pele kaleng gede banget gak gak gede-gede bener sih sebenernya kalau lu liat juga sebenernya gak gede banget biasa aja lipatannya masih semuanya ya kayak LCGC harus ditarik disini sama disini langsung ketutup ke lipat semua 100% gak ada dibagi 40-60 gitu terus juga ini ini uniknya ya uniknya dia ininya satu pegas untuk bagasinya satu nah ini ada corner sensor juga di belakang dua biji ada untuk toe wing tapi di bagian belakang sini masih trommel ya ya standar lah untuk kelasnya gak ada yang disc kecuali wooling tapi dia bukan dia bukan hatchback dia MPV nah ini ininya dia belum di ini kalau di depannya udah diplasikin ya ini belum tuh masih kelihatan bodinya ini mana kok ya bukan leather frame dia juga penggerak depan untuk aerodinamica nah ini nih kayak Toyota nih dia untuk pembelah angin gitu nah ini juga biji oke bro itulah dia ulasan gue tentang Honda Brio RS ya bukan buka cat ya and see you guys